Intro Apa yang aku rasain ya itu yang keluar Karena istilahnya gini, kalau Kumala pun apa yang dia rasain tentang aku Dia yang selalu ngomong, Beb aku tuh gak suka kamu gini-gini Gue juga orangnya, jadi akhirnya terbuka Kenapa kan kalau dulu kan emang beberapa tahun yang lalu kan Aku kan dikenal introvert gak pernah mau ngomong ya Tapi dari sini belajar, semakin aku gak banyak gak ngomong Semakin aku gak membicarakan ini, orang terus-terusan menyudutkan gitu Cuman yang saya bilang itu adalah faktanya seperti itu Cuman kadang-kadang netizen aja yang berpikiran lain dibandingkan kita Anggap aja itu ujian batu-batu kerikil gitu Yang penting kita tetap kuat, unjukin ke mereka bahwa apa yang Karena dari dulu, dari awal aku pacar nama Gali juga udah banyak kan Cemohan tuh udah banyak Ya karena yang aku lihat dan lingkungan sekitar dan orang-orang yang bercerita itu sama seperti apa yang dia bicarakan gitu loh Ibaratnya apa kejadiannya dulu ataupun apapun itu ya memang hari-harinya pun dia gak pernah nambah-nambahin gak pernah Bukan tipe orang yang lebay, bukan tipe orang yang bermuka dua, bukan tipe orang yang pencitraan Kalo kita sih gak pernah ngurusin orang lain ya, karena kita udah jauh lebih bahagia Belum tentu orang yang terlihat bahagia itu bahagia gitu loh Percuma kalo terlihat bahagia banyak utangnya juga kan capek Terus tuh banyak orang ngurusin kita Malah banyak orang yang ngurusin kita, karena berita kita viral terus Disebut sakit hati sih apa ya, kan mereka yang punya opini seperti itu ya Karena gini, kenapa aku sekarang jarang muncul di layang kaca Karena satu, aku pun sama kumala bisnis bareng Untuk membagi waktu dengan kegiatan syuting tuh agak susah Yang kedua, dia kan bisnis yang lumayan, bisnis yang bener-bener barang mewah gitu kan Butuh orang yang bisa dipercaya gitu kan Nah dia tipikalnya orang yang mempercaya pasangan gitu Kalo dibilang gali itu, gak ada kerjaan nganggur Kalo nganggur gak mungkin dong bisa belanja, gak bisa ke luar negeri Pasti kan gak bisa perawatan gitu loh Karena perawatan kita juga cukup mahal-mahal Kalaupun misalnya di endorse juga kan gak mungkin Endorse kita udah miliaran ya, kita perawatan aja udah miliaran Jadi memang opini-opini itu ya orang hanya melihat sekedarnya Karena basicnya dia kan main sinetron Bayangin aja kalo orang cuma menghina kita dibilang nganggur Dibilang pansos, dibilang gak ada kerjaan gitu Ya justru kebalikan, kalo menurut aku orang yang sekarang lagi main sinetron Ya berarti kan memang penghasilannya dia hanya dapet dari sinetron aja Tapi kalo orang yang gak punya apa Kalo orang gak main sinetron berarti dia punya penghasilan lain gitu Kalo emang gua diperlakukan seperti asisten gua udah protes kali Dan pasti mukanya tambah jelek kayak zaman dulu ya Kan orang bahagia kan beda ya Mukanya jelek, terus juga pakai baju yang bagus-bagus Pakai baju yang bagus-bagus, terus kurus, terus pakai baju safari Ya kan kalo bisa, dekil, itu kan sekarang beda Terus karena gini loh Malah banyak yang bilang gali gantengan sekarang Beruntung banget lah, beruntung banget Karena satu, kumala itu bisa menerima keadaan apapun yang saya alamin Apalagi awal-awal itu kan paling susah ya Paling susah jangan kan begitu kita aja mau pulang ke kampung aja malu Ya kan, nah dia perempuan yang awal-awal abis baru cerai Yang baru cerai yang tadi aku bilang keluar dari rumah itu Cuman bawa mobil, sepun masih kreditan Terus juga bahkan mobilnya juga dibayarin dia juga waktu itu Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih telah menonton!